Intro Aracis Pintu Atau yang sering disebut dengan rumbut pintu Termasuk dalam fami, fobaceae atau leguminosa Tanaman menjelar yang merupakan jenis tanaman kacang-kacangan ini Pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani di negara Brazil Bernama Geraldo Pinto Yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama rumbut ini Tanaman ini tumbuh dan berkembang baik di daerah tropis dan subtropis Morfologi dari rumbut pintu adalah Di bagian akarnya Tanaman ini memiliki akar serabut Yang dapat berfungsi sebagai pengikat nitrogen dari udara Sehingga tanaman ini juga bisa menjadi penyuplai nitrogen Bagi tanaman di sekitarnya Di bagian batangnya Tanaman ini tumbuh menjalan di permukaan tanah Dengan tangkai yang dapat tumbuh mencapai 50 cm Dengan ketinggian tidak lebih dari 10 cm Pada bagian dunia Di setiap tangkai Mempunyai dua pasah nilai daun Dengan daun yang berbentuk oval Lebar daun pada tanaman ini sekitar 1,5 cm Dan mempunyai panjang daun sekitar 3 cm Di bagian bunganya Tanaman ini mampu berbunga sepanjang tahun Bunganya berwarna kuning Berukuran sekitar 2 cm Jika telah terjadi penyerpukan Indung telur pada bagian bunga akan memanjang Dan masuk ke dalam tanah Hingga kedalaman 7 cm Kemudian indung telur ini akan berbentuk kolong dan biji Seperti pada tanaman kacang-kacang lainnya Tanaman ini juga mempunyai polong Namun tidak sebaik tanaman kacang-kacang yang lain Rumput pintu hanya mempunyai polong Dengan satu atau dua biji saja Cukup sekian penjelasan singkat tentang tanaman aracis pintu Terima kasih telah berkunjung di Aneka Flora Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!